Gizi buruk anak masalah serius yang memiliki dampak jangka panjang pada pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan secara keseluruhan. Untuk mencegah gizi buruk pada anak, diperlukan upaya bersama antara orang tua, keluarga, dan masyarakat. Satu, pentingnya asupan nutrisi yang seimbang. Makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan fungsi tubuh yang optimal. Dua, pentingnya air minum yang cukup. Selain asupan makanan, kecukupan air juga penting untuk mencegah dehidrasi dan menjaga fungsi tubuh yang baik. Anak-anak cenderung lebih aktif, dan kebutuhan hidrasi mereka lebih tinggi. Tiga, menghindari kekurangan zat besi dan vitamin A. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah, vitamin A mendukung penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh. Tiga, kekurangan zat besi dan vitamin A menyebabkan gizi buruk pada anak-anak. Empat, memberikan pendidikan gizi kepada anak-anak. Orang tua dapat melibatkan anak-anak dalam proses memasak dan memilih bahan makanan sehingga mereka dapat belajar dengan menyenangkan. Lima, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kunjungan rutin ke dokter anak atau petugas kesehatan setempat dapat membantu orang tua memahami apakah anak mengalami pertumbuhan yang sesuai untuk usianya. Terima kasih. Terima kasih.